Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran EPS Sejarah, yang mana hari ini ibu akan membahas beberapa soal, soal-soal yang ada di tryout. Jadi kita lihat soal yang pertama. Di sini kalau kita lihat di soal ada gambar-gambar makhluk hidup yang mana hidupnya pada zaman praksara atau zaman ketika sebelum adanya sejarah ataupun tulisannya. Di sini ada gambar dinosaurus, brontosaurus, kemudian ada tirek dan sebagainya. Jadi ketika kita perhatikan gambar ini, kita sudah mengarah kepada pembahasan priorisasi pada zaman purba. Nah dari soal, hewan yang terdapat pada gambar di atas tersebut hidup pada zaman, pilihannya ada arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Karena di sini kita perhatikan hewan-hewannya yang termasuk dalam zaman apa. Jadi kita harus ketahui dulu apa itu zaman-zaman yang terdapat pada pilihan ini. Kemarin ada beberapa ibu jelaskan di sini, cuman ibu ulang kembali. Nah jadi pembahasannya, pada dasarnya zaman pada masa praksara itu terbagi menjadi dua. Maaf, ini kelas sembilan, ini soal materinya yang kita try out kemarin. Oke, soal kemarin ya. Udah kebaca. Nah ini soalnya, udah ada. Oke, jadi soalnya ini soal try out ya, yang kloren, latihan. Nah ini gambar yang harus kita identifikasi hewan-hewan ini adalah kalau mungkin kalian sering melihat ini hewan yang hidup pada zaman manusia purba. Jadi jadi gambar, di sini ada dinosaurus, kemudian ada brontosaurus, ya, t-rex, dan sebagainya. Nah dari pertanyaan ini, hewan yang ada pada gambar ini terdapat pada zaman apa? Nah di sini pilihannya ada zaman arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan juga neozoikum. Nah untuk kembali, kita mengingatkan kembali tentang periodisasi daripada pembagian pada zaman ini, yaitu pada zaman purba. Nah di sini sedikit ada penjelasannya. Nah di sini terlihat dari pembahasan. Nah pembagian zaman teraksara itu terbagi menjadi empat zaman, yaitu zaman arkaikum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum. Kemarin ada ibu pasti tahu ya, cara untuk mengingat pada zaman ini, disingkat menjadi arka, membeli pala pada ibunya meso untuk palamannya neo. Itu untuk mempermudah kalian mempermudah kalian mengingat materi ini ya. Jadi mulai dari arka, oke sorry, arkaikum ya. Arka membeli pala, pala neozoikum ya, tulisannya harusnya, mesozoikum, neozoikum. Jadi arka membeli pala pada ibu meso untuk palamannya neo. Nah ini cara mudah untuk mengingat pembagian zaman. Nah kemudian di situ ada zaman arkaikum ya, ini zaman pertama yang ada pada masa praksara atau masa purba. Nah ini cirinya berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Yang mana pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan satupun ya, jadi tidak ada makhluk hidup satupun, tidak ada istilahnya hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kenapa? Karena bumi pada masa itu masih dalam proses pembentukan. Dan juga di mana permukaannya masih panas, sehingga tidak mungkin dihuni oleh makhluk hidup. Sehingga zaman arkaikum ini dicirikan dengan zaman belum ada kehidupan. Nah ini supaya lebih ingat ya cirinya. Yang kedua adalah zaman pala yozoikum. Nah di mana cirinya pada zaman ini suhu bumi mulai menurun. Artinya mulai tidak terlalu panas lagi, atau sudah mulai mendingin. Yang mana berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah hingga di sini muncullah ciri adanya makhluk hidup ya. Tapi makhluk hidup yang muncul pada masa itu adalah makhluk bersel satu. Bakteri dan lain-lain ya, mikroorganisme. Yang mana di sini akhirnya muncul ya makhluk hidup ya. Kemudian yang C, zaman mesozoikum. Atau yang sering juga disebut zaman sekunder, zaman kedua setelah pala yozoikum. Ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yang mana pada zaman ini dicirikan dengan munculnya reptil, raksasa. Yang saat ini kita kena dengan dinosaurus. Nah ini kotak kuncinya sudah di sini ya. Dinosaurus. Kemudian yang terakhir D, zaman neozoikum. Zaman di mana keadaan mulai stabil. Bumi sudah mulai stabil dengan cuaca ini yang sudah nyaman dihimi oleh makhluk hidup. Dan hingga akhirnya di sini bermunculanlah hewan-hewan yang disebut hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Sedangkan reptil melata pada zaman sebelumnya mulai berkurang. Tapi juga tetap muncul pada zaman ini. Nah hingga akhirnya nanti zaman neozoikum ini terbagi menjadi zaman tersier. Yang mana zaman tersier inilah yang nanti akan mencirikan bahwa akan ada munculnya manusia. Secara lembut sejarah. Nah jadi manusia ini muncul pada zaman neozoikum. Tepatnya pada zaman tersier. Nah jadi otomatis dari pilihannya. Tadi ingat ya yang mencirikan adanya dinosaurus ini termasuk pada zaman mesozoikum. Arka membeli pala pada ibu meso untuk paman nganil. Itu cara untuk menghapalnya. Boleh ditambahkan di sini. Oke. Oke. Nah boleh juga gitu ya. Pernah-pernah mudah. Jadi ini Arka membeli pala untuk ibunya meso dan paman nganil ya. Sini. Ketinggalan paman nganil. Ini pembahasan tentang zaman masa praksara. Jadi ada soal. Ini adalah. Jadi betul jawabannya di sini kita lihat. Ada mesozoikum. Mesozoikum. Jadi jawabannya adalah mesozoikum. Jawabannya C. Yang nomor satu. Yang mana mencirikan bahwa dinosaurus itu pada masa purba muncul pada zaman mesozoikum. Sedangkan Arkaikum belum ada tanda-tanda kehidupan. Pala zoikum mulai ada tanda kehidupan seperti tadi makhluk bersel satu. Kemudian yang mesozoikum mulai muncul hewan-hewan seperti dinosaurus dan kawan-kawannya terakhir adalah zaman mesozoikum mulai muncul reptil, mamalia, kemudian juga hewan-hewan lainnya. Yang mana akhirnya pada zaman ini pula mesozoikum mulai muncul kehidupan manusia. Nah ini nomor satu. Next ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya karena masih banyak soalnya. Nah ini masih tentang gambar. Ini soal latihan kalian. Try out. Nah dari gambar di atas. Situs. Situs itu adalah peninggalan. Jadi istilah lain daripada situs itu peninggalan. Situs di atas merupakan peninggalan zaman Megalithicum. Nah zaman Megalithicum ini adalah zaman yang disebut sebagai zaman batu besar. Oke tulisan ibu agak gimana ya ini. Batu besar. Jadi ada zaman Paleolithicum, kemudian ada zaman Megalithicum juga. Nah namun disini cirinya adalah disini ditemukan zaman Megalithicum yaitu zaman di mana semuanya peralatan dari batu besar. Nah situs ini terdapat di wilayah Minahasa Utara. Nah hingga disini gambar tersebut menunjukkan adanya gambar tentang apa. Nah pilihannya A. Dolemen, B. Menhir, C. Waruga, atau D. Punden Berundang. Nah jadi disini kalau ada kemarin sedikit ibu jelaskan juga tentang materi zaman Megalithicum ya. Tapi kita bisa lihat disini materinya. Ibu lanjutkan ke pembahasan. Nah ini zaman Megalithicum ini terbagi tadi menjadi empat berdasarkan pilihannya. Tapi sebenarnya masih ada. Ada peti batu, kemudian juga ada kubur batu, dan sebagainya masih banyak. Cuma disini kita sesuai pembahasan dengan opsinya. Kita lihat dolmen. Dolmen merupakan meja batu. Dolmen adalah meja batu. Yang mana berfungsi sebagai meja untuk meletakkan sesajian upacara. Apakah disini terlihat seperti meja batu? Kelihatan enggak kayak meja batu? Kayaknya enggak ya? Bukan. Nah jadi dolmen kayaknya kurang tepat disini. Karena disitu posisinya seperti meja batu besar. Yang berfungsi untuk meletakkan sesajian. Nah kemudian yang kedua pilihannya adalah menhir. Nah menhir adalah tugu batu tegak. Tadi kayak tugu batu enggak kalau kelihatan? Nah yang berfungsi sebagai media untuk memperingati orang yang telah meninggal. Jadi tugu batu atau sama dengan menhir. Istilah lainnya tugu batu. Menhir itu tugu batu. Kemudian yang C waruga. Kubur batu yang tidak memiliki tutup. Nah waruga banyak ditemukan di daerah Situs, Gilimanuk, atau di Bali. Yang mana disini waruga ini kubur batunya juga sama fungsinya seperti yang lainnya itu untuk meletakkan mayat-mayat. Kemudian yang D, punden. Seharusnya ini punden ya, bukan punden. Punden, berundak-undak. Punden berundak. Bangunan yang disusun bertingkat-tingkat. Yang mana dimaksudkan untuk pemujaan atau tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah ini nanti yang cikal bakal menjadi candi. Jadi candi yang ada di Indonesia itu diawali dari zaman pada Megalitikum, yaitu adanya punden berundak-undak. Nah jadi di bagian atas tadi, kalau kita lihat gambar, gambar tersebut adalah merupakan waruga. Jadi jawabannya C, waruga. Kubur batu ya, tapi bentuknya seperti kubus. Nah bedanya, kalau dolmen bukan ya, menhir juga bukan. Karena ini berbentuknya seperti kubus, jadi jawabannya adalah waruga. Bukan juga punden berundak-undak. Jadi ini soal yang sering sekali keluar. Jadi tinggal kalian harus bisa mengidentifikasi ini termasuk ciri-ciri yang mana. Nah apa dolmen kah, menhir kah, waruga kah, punden berundak, peti batu, dan lain-lain ya. Jadi banyak sebenarnya masih zaman Megalitikum ini, peninggalan-peninggalan yang semuanya terdapat batu-batu besar. Nah ini yang soal kedua. Berikutnya soal yang ketiga. Soal ketiga ini tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, seperti kita ketahui kemarin, itu berasal dari wilayah Yunan. Tapi belum tentu ya, dari pilihan ini itu jawabannya. Nah di soal dulu kita baca, Indonesia mengenal kebudayaan yang disebut kebudayaan terunggu. Yang dibawa dari migrasi penduduk wilayah Asia Tenggara ke Indonesia dengan kebudayaan logam yang ada di Asia Tenggara. Yang mana kebudayaan ini terletak di daerah. Nah sebelum kita mengetahui berasal dari daerah mana, kita lihat dulu apa yang termasuk dengan zaman kebudayaan perunggu. Jadi pada dasarnya perunggu ini adalah termasuk pada zaman logam. Yaitu zaman yang dimana dikena dengan adanya peralatan logam. Nah zaman logam itu tersendiri terdiri dari tiga zaman. Yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah ini intinya pokoknya zaman ini semuanya peralatannya terbuat dari bahan tersebut. Misalnya zaman logam, berarti alat saat di situ yang digunakan adalah berasal dari logam. Kemudian sama juga tembaga, berarti alat yang digunakan pun saat-saat itu tembaga. Kemudian zaman perunggu. Nah kalau perunggu itu campuran antara logam, logam yang antartimah dan tembaga. Hingga akhirnya menghasilkan perunggu. Kemudian zaman besi. Zaman yang sudah masuk canggih, kalau masa purba dulu disebut zaman perudagian. Dimana sudah mengenal adanya sistem besi dan sebagainya. Pertukangan ya. Nah jadi dengan adanya ciri di sini disebutkan bahwa zaman tembaga, Indonesia tidak pernah mengalaminya. Jadi memang pada masa purba atau masa peraksara, Indonesia belum pernah terjadi pada zaman tembaga ini. Karena kita tidak mengenal adanya peralatan bukti bahwa Indonesia pernah menggunakan peralatan yang berasal dari tembaga. Nah karena yang kebanyakan zaman tembaga ini oleh orang-orang Vietnam, yang ada di Indochina dan sebagainya. Jadi Indonesia tidak termasuk dan tidak pernah mengalami zaman ini. Yang kedua adalah zaman perunggu. Nah di sini kan sesuai dengan pertanyaannya, zaman perunggu. Zaman yang mana ini dikena dengan alat-alat seperti kapak perunggu. Nah jadi kapak atau kapak ya, biasanya untuk memotong kayu dan sebagainya. Jadi kapak cuma bedanya kapak di sini, kalau dulu kan kapak itu ada kapak genggam. Nah kapak genggam itu yang pertama kali alat yang digunakan oleh manusia purba. Namun bedanya kapak tersebut berasa dari batu. Nah ini beda lagi, lebih canggih ya, lebih diasah lagi dengan adanya zaman perunggu. Jadi dari perunggu. Nah kapak ini juga digunakan untuk beraktifitas manusia pada masa itu. Kemudian nekara, nekara juga alat yang digunakan pada masa itu, pada zaman perunggu. Ini seperti alat musik ada juga ya. Moko ini juga seperti guci, kemudian bejana. Bejana ini gitar, jadi alat musik. Jadi dulu itu kan kepercayaan yang ada pada zaman purba itu animisme, dinamisme. Jadi pada dasarnya ketika mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, mereka juga ada pengiring-pengiring musiknya. Jadi salah satu alat yang digunakan itu adalah bejana. Jadi bejana ini sama dengan gitar. Artinya cuma bedanya terbuat dari perunggu. Tidak seperti sekarang ya, yang sudah semakin canggih. Nah kemudian yang ketiga adalah zaman besi. Nah zaman perunggu ini berasa dari wilayah yang disebut juga istilah lainnya kebudayaan dongson. Nah jadi perunggu ini sama dengan kebudayaan dongson. Karena kebanyakan alat-alat dari perunggu ini diperkenalkan oleh orang-orang yang berada di daerah Vietnam dongson. Sehingga zaman perunggu di Indonesia juga sering disebut sebagai zaman kebudayaan dongson. Nah jadi kalau kategori jawabannya berarti sudah ada di sini ya, dongson. Kalau teluk-tungkin ini rata-rata semuanya berasal dari Vietnam, cuman beda-beda ya. Ya, tapi di sini kalau kita lihat sudah tadi ada penerangnya di sini zaman perunggu sama dengan kebudayaan dongson. Cuman kalau untuk lebih jelasnya, ibu tambahkan di sini penjelasannya. Nah kalau nggak bisa ini ya, ibu kecilkan lagi. Bentar. Nah kalau berdasarkan pembahasannya, bangsa Indonesia mengenal kebudayaan logam dari gelombang kedua. Gelombang kedua itu maksudnya itu kalau kalian sering mengenal pembahasan ini, Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Jadi Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Nah ketika kebudayaan ini, yang dikarenakan kebudayaan dongson, kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di sekitar lembah sungai Hong, yang ada terdapat di Vietnam. Karena kan asal-usul nenek moyang Indonesia itu bermigresi dari wilayah Vietnam. Nah kebudayaan ini masuk ke Indonesia pada jaman Mesolitik atau Neolitik, Mesolitikum ya, dengan Neolitikum, yang kemudian berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia sekarang. Nah peninggalan kebudayaan perunggu yang terkenal adalah kapak dengan selungsung, atau kapak denggam, mata tombak, nekara dan moko. Sehingga kebudayaan ini disebut sebagai kebudayaan perunggu karena berasal dari daerah Dongsong dan Vietnam. Jadi tadi kalau dari segi soalnya berarti ini termasuk dalam kebudayaan yang ada di daerah Dongsong. Jadi jawabannya adalah D. Kalau Teluk Tungkin bukan ya. Jadi kalau Teluk Tungkin itu juga ada kebudayaan yang Vietnam ya. Jadi rata-rata kebudayaan kita masuknya kan dari daerah Asia yang ada di Vietnam. Cuma dengan berbeda macam kebudayaannya. Bascon Huapin, ini juga ada di Indonesia ya, kebudayaannya. Artinya peralatan yang mereka bawa itu digunakan di Indonesia. Nah, gitu. Ini yang nomor enam ya. Silahkan dipahami dulu. Dari pembahasan. Ya, kalau sudah kita masuk ke soal berikutnya. Nah, itu kalau kalian perhatikan gambar. Nah, kesenian pada masa Islam berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam. Berikut ini contoh wujud kesenian yang berkembang pada masa kelajaran Islam. Sebenarnya soalnya sangat mudah. Kita bisa kan di situ lihat ya. Yang A itu udah jelas. Betul, bukan. Nah, ini tadi nekara nih. Kayak alat musik. Nekara kayak gendang. Kayak gendang. Ini wayang. Apakah wayang itu berasal dari Islam? Wayang itu budaya asli Indonesia ya, nyatakan. Budaya asli Indonesia. Jadi, sebenarnya memang sudah digunakan pada masa purba. Namun, fungsinya yang berbeda-beda berkembang sesuai dengan kehidupan zaman berikutnya. Kalau yang D, ini kaligrafi. Kalau udah dari pilihan jawabannya itu jelas banget ya. Di sini sudah ada soalnya kategorinya dari Islam. Pasti kita akan memilih yang kaligrafi. Kaligrafi. Cuman akan Ibu jelaskan satu per satu ya. Pilihan-pilihan yang ada pada soal berikut. Karena di sini kita mengarah kepada wujud kesenian. Makanya akan Ibu jelaskan satu per satu. Kita lihat di sini. Nah, yang pilihan A itu disebut sebagai kubur batu atau peti batu. Beda lagi sama waruga tadi ya. Beda. Waruga kan kubus. Kalau ini kubur batu atau ini disebut peti batu. Peti jenajah yang terbuat dari batu pipi yang berfungsi untuk menyimpan mayat. Jadi pada masa itu menyimpan mayat atau ketika masa purba ada orang yang manusia yang meninggal. Itu mereka dimasukkan ke dalam peti. Yang mana petinya itu terbuat dari batu. Nah, jadi kalau kubur batu itu jelaslah bukan perkembangan pada masa Islam. Tetapi berkembangnya pada masa praaksara atau masa purba. Nah, kemudian gambar yang kedua kita lihat. Nah, yang ini tadi. Nah, ini. Itu disebut Nekara. Nah, Nekara. Apa itu Nekara? Jadi Nekara ini bagian daripada alat musik seperti kayak bejana tadi. Kalau bejana tadi kan gitarnya. Kalau Nekara ini gendangnya. Nah, Nekara adalah gendang perunggu. Nah, terbuat dari perunggu yang berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput yang terbuat dari logat maupun perunggu. Nah, Nekara dianggap biasanya sebagai benda suci yang berfungsi untuk benda upacara. Jadi ketika misalnya tadi jadi ibu ada upacara keagamaan, maka di situ akan digunakan sebagai alat musik. Kemudian juga selain itu digunakan sebagai maskawin. Nah, jadi pada masa itu mungkin agak sedikit berbeda ya perhiasan-perhiasan yang ada pada masa purba. Ada memang perhiasannya yang terdapat pada masa itu ada yang dari batu, batu-batu kecil ya, bukan batu besar. Jadi beda yang seperti sekarang, yang sudah dipoles dengan berbagai macam bahan. Ada yang dari logam, emas, tembaga, dan sebagainya. Nah, dulu Nekara ini juga salah satu benda yang sangat berharga. Makanya dijadikan sebagai maskawin. Karena kalau dijual memang harganya juga mahal. Nah, ini Nekara. Makanya di sini sangat penting ya, Nekara. Nah, ini gambarnya seperti gendang. Pada gendang saja, cuma kalau harganya dijual itu mahal. Makanya sama dengan maskawin. Oke, yang berikutnya adalah wayang. Nah, ini sedikit pembahasan tentang wayang. Kayaknya, wayang. Kesenian wayang. Jadi, kesenian wayang ini kesenian yang sebenarnya merupakan kesenian asli Indonesia. Jadi, bukan bawaan yang terdapat dari negara lain. Nah, pertunjukan wayang di sini menurut J.L. Brandes. J.L. Brandes ini seorang ahli sejarahwan, pakar kesejarah yang berkebangsaan Belanda. Nah, beliau menyebutkan bahwa wayang telah ada pada masa Aksara. Wayang telah ada pada masa Aksara. Jadi, maksudnya di situ wayang itu memang sudah menjadi budaya asli Indonesia. Yang tidak terdapat, tidak terpengaruh dari negara lain. Nah, pertunjukan wayang ditunjukkan dengan tujuan mendatangkan roh Nenek Moyang. Lalu itu wayang memang ditampilkan itu tujuannya menceritakan cerita tentang roh Nenek Moyang pada masa itu. Beda ketika Hindu-Buddha masuk, berarti... Luar dulu lah, selamat lah. End meeting dulu. Habis itu masukkan lagi lah, Rizka. Habis ini masukkan lagi. Oh ya. Oke. Oke, sip. Sip.